Pemirsa Kapolda Jawa Tengah, Irjan Pol Ahmad Lufi, Meloncing Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau Tilang Elektronik di Gedung Borobudur, Mahpoholajateng, hari Selasa, tanggal 23 bulan Maret 2021. Jadi masyarakat kita tolong rekan-rekan wartawan atas bantuannya untuk bersosialisasi. Jadi sosialisasikan ini sehingga masyarakat akan tahu. Kita tidak ingin masyarakat kita orang tahu. Makin dia tahu semakin tidak melanggar. Jadi ini bukan jebakan backman ya, tetapi ini memang program yang harus dilaksanakan. Dan tolong rekan-rekan wartawan kita terima kasih atas dukungannya untuk kegiatan ini untuk disosialisasikan. Baik teman-teman media cetak. Menurutnya, Tilang Elektronik ini akan menilang para pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas. Disampaikan sebanyak 21 CCTV dan 6 speedcam sudah dipasang di sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah untuk merekam atau memotret pelanggaran lalu lintas yang ada. Penegakan hukum dengan sarana elektronik ada 27 titik yang akan ditingkatkan menjadi 60 titik. Dengan adanya etli, selain untuk mendukung program Kapolri, juga mendidik masyarakat kita untuk menjaga diri dari aspek pelanggaran lalu lintas ketika bergendara di jalan raya. Menurut Lutfi, pemberlakuan etli ini bertujuan untuk menghindari interaksi antara anggota Polri dengan masyarakat ketika ada di lapangan. Apalagi saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, masyarakat diharapkan untuk tidak kontak langsung dengan anggota Polri. Selain itu, juga untuk menyadarkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas. Pelanggaran yang dimaksud adalah tindak, memakai helm, melanggar markah, tidak memakai safety belt atau sabuk pengaman, menggunakan handphone saat bergendara dan bergendara melawan arus lalu lintas. Selain itu, pengendara yang menerobos lampu merah, ugal-ugalan dan melebihi batas kecepatan maksimal yakni 80 km per jam juga akan ditindak. Dijelaskan, pelanggaran lalu lintas tersebut akan terekam dan ditilang dengan pengiriman surat kepada alamat pelanggar sesuai alamat di surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Apabila pelanggar bukan pemilik kendaraan, bisa diklarifikasi sesuai pertanggung jawaban nama yang tertera di STNK. Apabila tiga kali tidak ada respon secara otomatis, STNK akan diblokir. Dan orang yang membayar denda harus menyertakan keseluruhannya, baik KTP asli dan STNK. Harus sesuai jenis kendaraan dengan pemilik kendaraan yang sebenarnya. Menurut data di lintas Polda Jateng, sebaran titik CCTV Edle, yaitu berada di Kota Semarang ada di tiga titik, yakni di Jalan Pandanaran depan RS Hermina, di depan kantor PRRI, dan di Jalan Blikjen Katamso. Di Kabupaten Demak, CCTV dipasang di traffic light Bogorme. Lalu di Kabupaten Pati, dipasang di dua titik, yaitu di Jalan Kolonel Sunandar dan Jalan Ahmad Yani. Di Surakarta, dipasang di enam titik, yaitu di Simpang 5 Komplang, di Simpang 5 Balapan, di Simpang 4 Kerten, di Simpang 4 Sate Dahlan, di Simpang 4 Mujahidin, dan Simpang 4 Patung Wisnu. Di Kabupaten Klaten, dipasang di dua titik, yaitu di Simpang 4 Pasar Serago, dan di Simpang 4 Bendikantungan. Di Kabupaten Karanganyar, dipasang di Simpang 3 Lano, di Kabupaten Wonogiri, CCTV dipasang di 4 Ponten, di Kabupaten Kebumen, dipasang di Simpang 5 Kebulusan, di Kabupaten Cilatap, dipasang di dua titik, yakni di Simpang 4 Terminal, dan Simpang 4 Alun-Alun. Di Kabupaten Purbalingga, dipasang di Simpang 4 Terminal. Sementara itu, untuk Speed Camp Athlete, ada di daerah Klaten, di dua titik, yakni di Jalan Raya Solo Jogja, Ceper Klaten, dan di Jalan Raya Jogja, Solo Ceper Klaten. Sedangkan di Boyolali, ada di dua titik, yakni di Jalan Nasional Boyolali Solo, Banyudono Boyolali, yang kedua di Jalan Nasional Solo Boyolali, dan di Karanganyar, dipasang di dua titik, di Jalan Adi Sucipto, belulukan Colomadu Solo Karanganyar, dan di Jalan Adi Sucipto, belulukan Solo Colomadu Karanganyar. Ahmad Taufik, Jateng Positivi, melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Badr-Bahmiş, datar di Jalan Nasional bemi, datar di Jalan Nasional bemi, Jalan Nasional bemi.. oh, Sub indo by broth3rmax